masram ya ini jadinya aku ngerepoti sampean tapi suya Wak Dewi kajangnya ketemu yang tanggal itu walaupun sama-sama kita itu apa ya eh iya partisi sendiri ya tapi apa menewa Dewi ada tanggung jawab secara moral ada ya apa ya Awad Dewi di Surabaya kok semakin kehilangan sejarah gitu loh mas nah saya ini menurut sampean sampean melalangguana terus mungkin juga studi banding di luar dan sebagainya leh nang Surabaya sampean beloi usdwe tempat khusus misalnya tempat pamer itu ya Bapak Mas ya sebenarnya itu penting sekali juga selain museum adalah ruang pamer bagi seniman-seniman ya baik itu seni pertunjukan maupun seni rupa kalau pengalaman saya sih ada satu kali pengalaman saya bekerja sama dengan galeri Singapura gitu dan saya di kare-kare saya dipamerkan secara tunggal di museum heavy art Cina gitu dan oh itu keren banget gitu mereka betul-betul berpikir tentang ruang pamer bahkan kelasnya museum gitu misalkan kalau di Indonesia itu ada galeri nasional misalkan itu keren pemerintah dan itu juga berkualitas nah sedangkan di Surabaya itu waduh terus terang ini kering gitu loh apa hal-hal ini apalagi untuk pameran di Europa dan ada seperti GX gitu tapi dengan sewa yang luar biasa mahal sehingga kita nggak bisa gitu ber-explore gitu dengan kapasitas yang standar maksudnya dalam hal materi bagi saya sih banyak teman-teman Surabaya terutama seniman atau perupanya itu yang berkompetensi gitu berkualitas kare-kare yang berkualitas bagus tapi kenapa citra kota yang sebesar ini itu terus dibangun dengan didukung apa taman gitu ada patung-patung tapi ya maaf mungkin itu itu butuh-butuh pembaharuan sehingga Surabaya kedepannya akan menjadi apa ya kita menciptakan kota yang futuristik gitu kota yang bener-bener masa depan gitu jadi tidak hanya sekedar kita mau menerima apa Anani Saiki tapi kalau memang karya itu butuh dipugar-dipugar kalau karena itu butuh dikembangkan hal-hal yang baru dikembangkan gitu sehingga dalam season apa para wali kota yang bergulir terus itu lima tahun lah kita bikin apa gitu lima tahun lagi bikin apalagi kira-kira satu abad Surabaya ini sudah akan menjadi luar biasa tapi yang menurut Surabaya sampai ambiar mikir selamat menikmati 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 selamat menikmati